Sahabat Statistik, BPS kembali raih opini WTP. BPS kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Hasil ini dinilai berdasarkan laporan Keuangan Kementerian atau Lembaga tahun 2020. Hasil penilaian tersebut diserahkan dalam laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala BPS Margo Yuwono beserta delapan kementerian dan lembaga lain secara virtual pada 8 Juli 2021. Bapak anggota dua Badan Pemeriksaan Keuangan, atas nama Badan Pemeriksaan Statistik, saya terima laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan BPS tahun 2020. Kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dalam LHP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. BPS terus berupaya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara terbuka dan akuntabel. Menghasilkan data yang akurat juga harus dibarengi dengan laporan Keuangan yang valid, lengkap, dan tentunya rinci. Demikian kabar Statistik Jawa Tengah. Salam Statistik!